Ya baik kita awal informasi pertama, pemirsa operasi perburuan teroris di tanah air kembali membuahkan hasil. Tim detasmen khusus 88 anti-teror menangkap seorang terduga teroris di Karanganyar, Jawa Tengah. Ia disinyalir merupakan anggota jaringan Jama'aan Sarut Daula atau JAD dan diduga terlibat sejumlah aksi teror bom di wilayah Solo dan Sukoharjo beberapa waktu lalu. Selepas siang, sejumlah anggota tim detasmen khusus 88 bersenjata lengkap menggerebek rumah warga di kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar. Bergerak cepat, petugas langsung memasang garis polisi dan menggeledah seluruh isi rumah. Warga yang berada di sekitar lokasi tak diizinkan mendekat hingga radius 200 meter. Dari dalam rumah, tim densus 88 menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan aktivitas kelompok teroris. Sementara pemilik rumah yang sudah lebih dulu ditangkap, diamankan di Polres Karanganyar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pembangkang lalu dan dia juga termasuk jaringan JAD yang sekarang terduga teroris sudah diamankan. Ini kaitan juga dengan beberapa terduga yang sebelumnya sudah ditangkap di kampung yang sama. Kita berharaplah mudah-mudahan masyarakat juga lebih peka, lebih peduli terhadap lingkungan sama-sama masyarakat. Terduga teroris yang ditangkap kali ini disinyalir merupakan anggota Jamaah Ansyarud Daulah atau JAD. Yang diduga terlibat sejumlah aksi teror bom di Solo dan Sukoharjo beberapa waktu lalu. Sebelumnya di wilayah ini tim Densus 88 juga pernah menangkap dua terduga teroris lainnya yang berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro Ainews melaporkan.